Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya sudah berumah tangga selama 3 tahun Sampai hari ini masih sulit untuk menumbuhkan rasa cinta pada sang suami Rumah tangga rasanya hambar Lama-lama kalau melihat suami menjadi tidak nyaman Buya Dan kadang malah menyebal Nah ternyata begitu juga yang dirasakan suami terhadap saya Karena merasa tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki Kami berniat untuk bercerai secara baik-baik Nah tapi saya yang belum siap Buya Saya sudah bosan dengan problem rumah tangga yang ternyata sama dan berulang-ulang Saya bingung Buya bagaimana mengapai solusi ini Bismillahirrahmanirrahim Di dalam menjalani hidup rumah tangga Seperti halnya dalam menjalani apapun dalam tatanan kehidupan Artinya apa? Kita harus selalu belajar Dalam cinta dan mencintai pun ada ilmu dan belajar kita Dan cinta itu ada berkembang Ada bertambah dan akan berkurang Bahkan dalam Kalau pakar-pakar psikologi mengatakan bahasanya Akan ada perubahan masalah kecintaan yang ada di masa misalnya 3 tahun Maka hendaknya orang itu selalu memperbaharui Apa yang saya sekiranya bisa menjadikan? Kecintaan terus tumbuh subur Tumbuh subur Dan jika tidak ada upaya dan usaha ke sini Maka bisa saja cinta itu tiba-tiba menjadi hilang Dan yang ada adalah sebel dan kejenuhan Atau tidak ada Tidak ada cinta Sehingga ada orang menjalani hidup rumah tangga hanya karena Mempertahankan status, tidak ada kendahan Maka jangan menjadi orang yang dungu dalam hal ini Cinta itu bisa ditumbuhkan Dengan belajar bersama Dan disitu ada Kita arahkan Apa yang hubungan kita adalah kepada Allah SWT Dan mungkin ketahui lah seseorang yang punya iman Jika dalam hidupnya tidak bisa saling mencintai Dia bisa bertahan rumah tangga Biarpun tidak dengan cinta Akan tapi ketahui lah dengan kasih sayang Dia adalah umat Nabi Muhammad SAW Lihat Bahkan mungkin seorang Sampai dikatakan Jika engkau nikahkan Anakmu Dengan seorang soleh Maka ketahilah Kalau dia mencintaimu Mencintai anakmu Dia akan memuliakan anakmu Dan jika tidak mencintai anakmu Dia tidak akan berbuat dolim kepada anakmu Mestahil dia mengatakan aku tidak cinta Bahkan mungkin dalam berlakunya seperti orang yang sangat mencintai Bahkan mungkin tidak tahu kalau orang itu tidak mencintai Cuma karena dia mengerti tanggung jawab di hadapan Allah Mengerti di hadapan Allah SWT Sehingga dia masih memberikan senyum kepada Istrinya Mungkin seorang suami Yang soleh mengerti Allah SWT Kenal Allah Dia mungkin tidak cinta dengan istrinya Akan tapi sudah menjalankan sebuah pernikahan Dan dipikirkan urusan Allah SWT Dan juga kebutuhan urusan syahwat akan terpenuhi Cinta belum ada Atau mungkin cinta tidak ada Tapi disini adalah Bukan cinta laki mana kasih sayang Karena dia adalah umat Nabi Muhammad SAW Atau yang tidak cantik Istrinya mungkin lebih cantik daripada orang tersebut Tapi tergoda Karena kehinaan Hawa nafsu yang telah menguasainya Baik Jadi disini ada upaya-upaya Yaitu terus kenal kepada Allah SWT Jangan sampai kita bertahan Dengan mengeluh Mungkin anda cukup diam Sehingga mohon maaf Dari Dari perilaku Lembut Mungkin anda tidak bisa mencintai Anda tidak punya cinta Akan tapi dengan perilaku lembut Anda yang penuh kasih Karena akhlak anda adalah Akhlak Nabi SAW Secara otomatis pasangan anda Akan ada perubahan Mungkin selama ini anda tidak punya cinta Karena tidak ada yang menarik dari dirinya Maka karena anda kenal Allah Maka anda mencoba Berperilaku yang baik dengan istri anda Atau sebaliknya Anda seorang suami kepada istri Berperilaku yang baik Menebar senyum Tutur kata yang indah dan sebagainya Pasangan anda Manusia normal Nurani nya tersentuh dengan kelembutan Tiba-tiba diam-diam juga membuat perubahan dalam perilaku Karena anda mengabdi kepada dia dengan tulus Maka tiba-tiba dia mengabdi juga dengan tulus Dia akan mengimbangi suatu sikit Maka diam-diam dengan yang demikian akan tumbuh Oh, akan ada keserasian disini Sehingga diam-diam perlahan akan tumbuh makna kecintaan Makna kecintaan mungkin sama-sama tidak bisa mengungkapkan kalimat cinta Akan tiba-tiba di saat ingin berpisah berat Itu sudah ada benih cinta Dan mungkin sudah mengakar Sudah menjadi menguat cinta itu sendiri Nah, jadi perlu kita belajar Kalau memang ternyata sudah berusaha dan berusaha Tidak boleh menyerah dalam hari ini Apalagi sudah terjadi satu akad Mithaqan Khalidah satu ikatan yang amat berat Amat besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Suami istri Maka berusaha dan berusaha Jangan mudah menyerah Bahkan perlu guru Sehingga kita perlu biasanya ada Mungkin kita perlu namanya seminar cinta Antara suami istri Membinah keurusahaan rumah tangga dan sebagainya Bahkan kadang perselisahan sangat cederhana Ada soal istri mungkin Kenapa kau sebel dengan suaminya Kenapa kau tidak tertarik dengan suaminya Dia mengatakan suami berjahat Tidak, suamiku baik Hanya mungkin satu tok Suaminya itu tidak pernah Bisa Untuk tidak mengerti seni bercinta Ada seorang laki-laki yang Sudah begitu saja Tidak ada basi-basi Tidak ada merayu Tidak ada ini Ya itu Sementara seorang istrinya dari dulu Mungkin yang dikenal adalah seorang laki-laki Yang Dia mendambakan seorang laki-laki Yang Ramah, luwes, supel Perayu, dan seterusnya Tentanya menemukan suaminya semacam itu Kalau ditanya suaminya baik Baik Tapi, ya begitu sudah Kamu tak makan Kamu makan Tapi tidak jahat Tidak jahat Ada yang semacam ini Bukan tidak jahat Bahkan Mungkin seorang wanita Karena harapannya adalah Mendapatkan belayan yang banyak Sentuhan yang lebih Dan sebagainya Sehingga di saat menemukan seorang suami itu Dia mengatakan Aku terlantar Aku di mestri Tiba-tiba minta Tidak mau Kalau suaminya datang Merah Marah Kenapa suaminya kalau datang begitu Mohon maaf Sampai di saat berhubungan Tiba-tiba minta begitu saja Tidak ada mukhatimah Keindahan dan sebagainya Masya Allah Maka ternyata Seorang suami Di sini harus faham Maka yang paling indah Di saat kita mengamati Di saat keindahan Rumah tangga tidak ada Mulai dari diri kita sendiri Apa sebabnya Kita harus belajar terus Baik Kemudian masa percerahan Dan mungkin Baru saat kita sampai ada Suatu ketika wanita Kita ngadu kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Agak punya seorang suami Tapi dia adalah seperti Dianggap seperti Kipas Tepuk lalat itu Maksudnya apa? Mungkin saya Perempuan lelaki-lelaki Yang tidak ini Tidak berguna Tidak berserah Tidak indah Lalu Nabi berkata Apakah dia tidak berkodih Sangat soal Ya Rasulullah Tapi saya tidak punya cinta Karena saya takut Berbuat dolim kepadanya Ya Rasulullah Maka saya minta pisah Nabi mengizinkan Karena memang tidak ada cinta Agat tapi ketahilah Orang harus belajar Bercinta Memang betul Cinta adalah karunia Serta mata diberikan oleh Allah Kepada seorang hamba Agat tapi ketah Untuk menyuburkan cinta pun ada Hal yang harus kita lakukan Kemesraan keindahan Pengabdian termasuk Anak dan sebagainya Yang tidak punya anak Mencari penyebab Ikatan ini semakin indah Apa? Tidak boleh menyerah Dengan itu semua Baru nanti Kalau sudah berusaha Dan berusaha Berusaha Kok ternyata gagal Tidak menemukan Cinta Hila Saya tidak cinta Takut saya masuk Bapak Ketua Iman Dan bahkan kadang cinta itu Akan terkikis Habis Naudhulillah Mohon maaf Wahai Ahli Iman Kadang cinta berkurang Karena apa? Pandangan kita yang terang Kita jaga Mungkin karena seorang Sudah tertarik dengan orang lain Apalagi ini Kalau pakai koidah yang salah Itu cantik Tidak akan fitrah Mungkin seorang istri Sudah punya suami Tiba-tiba jatuh cinta Dengan laki-laki lain Ini alasannya Novel cinta Ini fitrah Tiba-tiba aku jatuh cinta Apa boleh buat? Ini adalah kebusukan Karena membuka Engkau buka matamu Untuk hayal tentang dia Sehingga akan masuk Di hatimu cinta Kepada laki-laki tersebut Kalau sudah cinta Kepada laki-laki lain Berpindah ke lain hati Pandangannya sudah mulai berubah Tidak akan menghentikan Kau sampai kepada orang Yang kau cintai Kecuali di saat kau berpaling Kepada yang lainnya Maka tutup Untuk pandang sana-sini Sampai dikatakan Dama Al-Quran Katakan kepada Kau pria itu Untuk menutup matanya Dan katakan kepada Kau wanita Untuk menutup matanya Untuk menjaga Agar tidak mikir Laki-laki lain Seorang pria pun begitu Maka apa yang terjadi Semakin kuat Hatinya sebagian terarah Kepada pasangannya Yang jelas ini Semuanya perlu ilmu Tidak boleh Seenakan sendiri Yang ditonton Film-film kotor Yang ditonton Gak karu-karuan Sinatron yang Gak karu-karuan Mungkin berkaulnya juga bebas Dimana bisa sumber cinta Di dalamnya Bahkan mungkin Mohon maaf Istri yang sangat cantik Ketemu perempuan yang Mungkin jauh Istrinya yang lebih cantik Agar tapi Karena apa tertarik Setan mengajak melihat Yang tidak dimiliki Lisan istri Istrinya sempurna Sudah matanya Hidungnya Bibirnya Semuanya Ternyata apa Setan mengajak Laki-laki Untuk melihat perempuan lain Oh Cara berbicaranya Tak begitu Dia melihat itu Untuk setannya Terus terkodam Yang jelas Perlu belajar terus Akan lebih jika pada Waktunya nanti Jika ternyata Kita sudah tidak Ada seorang suami Sudah tidak ada cinta Maka ketahilah Berpisah baik-baik Adalah kemuliaan Nah itu bila Daripada ada sebagian orang Tidak ada cinta Lalu Tiba-tiba menjadi Pertengkaran Permusuhan Ada batasnya Untuk bercerai Tapi ingat Bercerai harus ada persiapan Karena ketahilah Kadang di saat Sampai suatu ketika Nah itu bila Ini kejadian Bahkan ditanya kepada kami Waktu berumah tangga Ribut terus Setelah cerai Bertemu berzina Astaga Ini kenyataan Dan begitulah setan Waktu jadi suami istri Karena belum ada komunikasi cinta Sebenarnya dalam hatinya Ada kecenderungan cinta Cuma dikuasai oleh emosi Akhirnya harus cerai Setelah bercerai beberapa bulan Minggu Atau tahun bahkan Ketemu lagi Tata yang melakukan Berzinaan Karena sebenarnya punya kenangan indah Yang tidak bisa mereka lupakan Dan itu menumbuhkan cinta Dan itu kejadian Sampai akhirnya hamil Sampai bertanya Ditanya kepada seorang Ustaz bingung bagaimana ceritanya Tentang Kita akan selesaikan permasalahan Lihat Mau nikah lagi Gak bisa karena sudah cerai tiga Bagaimana ini Kena emosi Waktu mencerai itu Subhanallah Jadi ada setan Luar biasa dahsyatnya Perceraian 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 Ini ada juga Setan yang bisa ikannya Tapi perceraian Kalau sudah dipikirkan matang Dengan kebaikan Sampai dalam perceraian Yang diajar Kalau Islam adalah Ada mucah disana Seorang suami Memberikan hadiah yang layak Kepada seorang istri Agar siap seorang istri Untuk didikai seorang suami Hingga istri itu baik Bukan dengan dendam Yang berkepanjangan Bahkan mungkin Antara anak Diadu dengan ibundanya Atau seorang ibu Mengadu anak Membuat permusuhan Dalam keluarga Antara bapak dengan anak Ini adalah Permusuhan Dalam permisahan Perceraian Perceraian Kalau engkau ingin Mengambil seorang istri Pegang yang benar Dengan cara yang baik Jika engkau harus Melepas-lepas dengan cara yang baik Ini adalah yang diajar Koleh Zaiduna Apa yang anda lakukan pertama kali Cari hakam penengah Anda bisa datang Kita bisa membantu Untuk diskusi yang baik Apa sih permasalahnya Kok tiba-tiba Semuanya sama-sama Tidak mengatakan cinta Sampai suatu Koleh matang Apa sih cinta itu Sampai suatu yang pentingkan Saya kok tidak mengerti cinta Saya itu tidak cinta Memang cinta Tidak bisa diucapkan semacam itu Cinta itu adalah Yang menjadikan Di saat anda jauh Tiba-tiba mengingat terus Di saat anda Mau berbuat jahat Tidak tega Di saat anda Apa namanya Apa namanya Di saat anda Melakukan rasa Menyakiti dia Tiba-tiba anda merasa menyesal Jadi cinta itu adalah Tidak bisa diucapkan dengan kalimat Akan tapi cinta itu Ada di dalam hati Yang menjadikan perilaku Orang yang ada Ada Itu sendiri Jadi perlu dibangun cinta Maka perlu pendengah ya Ada pen yang bertanya Perlu pendengah Yang bisa menyelesaikan Pertama tersebut Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!